audio jungle kalau mau ngomong kontrak ku habis ya belum sih soalnya kayak emang harusnya habis kalau bilang 9 kalau misalnya aku jalan terus gitu loh tapi kan aku pada saat itu posisiku emang kan aku udah nggak jadi player jadi kontraknya tuh bisa dibilang lagi ke freeze gitu ya bener gak sih? iya... ya cuman ya... nggak, nggak ini lah itu mau dipreze sampai 100 tahun pun dah nggak masalah gua karena gua udah nggak akan balik jadi player cowok iyalah kan lu bilang evos ke tim terakhir lu sebagai pro player kan iya jadi yaudah gua mau ke freeze sampai 1000 tahun yaudah kan gua udah ga mungkin jadi pro player lagi eh tapi kalo tiba-tiba nanti gua umur 45 gitu pengen jadi pro player catur itu kayaknya jadi isu ini enggak lah cowok ya ga jadi isu lah ya gapapa lah emang lu mau jadi pro player catur yur? enggak lah banding M10 balik lah ha? M10 ya gua nanti tua cita-cita gua ya gua menjadi crazy rich terus gua mau jadi pro player poker kalo suruh milih ya pro player gua pro player poker ntar boncos lagi yur? ya tapi gua sih ya gua seneng-senengan aja pro player mana seneng-seneng cowok ntar gue MM lagi abis oke aku mau beli ini iya sama ku yur apa? mau beli player ha? mau beli player loh enggak enggak kojek oh gua mau beli ini bubur aja bubur ini mah bub eh lu udah sembuyur lu PCR berapa kali jadinya? enggak udah enggak 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 negatif eh tapi kalo Omicron tuh terdeteksi gak di di PCR terdeteksi lah harusnya ya terdeteksi terdeteksi lah harusnya iya negatif kok aman eh lu lu udah vaccine dua kali gak? udah vaccine uh i i i i i wanna three time lah i think indonesia is next year iI can take 3 lu Pfizer ya? Indonesia tahun depan tiga kali gak oh no 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 apa Sinovac 2x oh Sinovac ya but i think ya in Indonesia ya bang ya maybe like already 30% eh mau mau jalan ke Singapore bareng ya eh if ya if going back to Indonesia only only apa quarantine 3 day i will go to Singapore serius ayo guys eh 10 days 7 kan? 7 kan? 7 lah 10, 10 kayaknya 10 bang kan aku liat Onik udah keluar kan ya Onik kan 10 ya tetep 10 10 hari, pas baliknya 10 hari berapa bit ya? hmm masalah coq ya 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 lukvish lebih jalan sih sebulannya jok sama Max apis juga apis juga apis juga berkejala gak lukvish hari itu gue lemes tulang sakit blablabla tapi pas malemnya kan gue sakit pagian malamnya itu gue udah agak sehatan terus gue gak ada ngerasa lidah pahit gak ada ilang makanya terperasa cuma gak nafsu makan doang kayak sakit biasa ya kayak cuma gak terlalu nafsu makan tapi iya tau gue ceritanya John sekarat sumpah min 1 coach kapan itu ya? awal season season 8 belum mulai iya cuman gak bisa di ke publik coy ya maksudnya lagi lagi ini kan lagi sensitif lah yang ngapain juga bukan makanan publik cok anjing itu kena team queue itu udah bang udah 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 kablas sih kablas sih bahaya banget kena team queue anjing tuh liat liat udah bas bas kapenya yur 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 jadi kalau sekarang sponsor GPX siapa yur? banyak nanya nih banyak nanya karena pertanyaannya udah lebih dari seratus kali nih kalau sponsor pokoknya ada lah ada tapi gak bisa disebut dulu brand atau personal atau papa nyapis papa nyapis kan investornya erergya mayepus yur lu gak minat brand lah ya brand lah oh brand oh brand gak bisa kasih clue yuk Aura Store Aura Store Donky Donky Store lo gak bisa berharap Donky Donky yang sekarang sama seperti dulu bro kenapa tuh kenapa yuk ya mesti ya bodo amat gue udah kayak mengorbankan segalanya untuk disini sekarang gue gak mau gue gak mau blunder gue menjadikan fatal berarti lo yakin gue Yur ya sama ini kerasa ya Yur ya apa? tiap blunder kerasa ya iya blunder kena lagi kena lagi betul eh kalau lo kalau lo belanda lo ada potong gaji gak ya di lo ada potong gaji gak kalau salah apa kalau di mana di PIX kan gue gak di gaji ngapain gue gue ambil gaji ya nantilah kalau perusahaan gue udah gede udah kalau gak ada gaji fine aja fine aja contoh GPEX ada fine gak ya at least ya at least kalau GPEX sudah besar ya besar atau punya funding dari Venture Capital ya mungkin aku bakal ngambil gaji kalau masih seperti sekarang ya ngapain mau ngambil gaji bro kalau butuh Venture Capital tanya Hafiz ya tanya Hafiz papanya Venture Capital lu apa Hafiz? apa Hafiz? aduh gak ada gak ada gak ada gak ada ya belum waktunya lah ngambil gaji sekarang gila berarti kuyur sekarang lagi ngebutuh duit guys bakar duit ya gak kuyur tapi ini kayaknya mulai seret nih hahaha oh iya yur mulai berasa ini mulai berasa yur serius mulai berasa yur serius enggak cuma aku mikir kayak aku harus mikir kayak kayak live streaming ku kan udah gak seramai dulu terus youtube ku juga udah mulai pasti kan orang tuh udah mulai beda lah kayak kelas ku tuh udah kayak bukan kontentuator jadi udah mulai menurun gitu kayak ya itu jadi pos sekarang kan? ya sekarang duit harus aku mulai dari pos lu jangan gitu sih aku udah 2 tahun live views gue cuma 800 aku masih happy banget ya pokoknya aku sekarang harus lebih wise lah sampe kayak masnya kok ya? 4 or high 100 dulu kuyur kalo lagi itu udah ngapur dia masih dia masih apa ya? dia tuh masih melibur gitu kayak kalo aku tuh gak tau kenapa ya sudah ya gitulah udah ilang maksudnya udah gak terlalu sesemangat dulu dulu kuyur lucu banget dulu iya emang-emang emang gak aman WHR lu yur gak mungkin lah lu pasti WHR masih aman cuma kan aman kan? lu ngerti gak sih? lu ngerti gak sih? contoh kayak WHR kemari kayak 3 bulan 4 bulan lalu aku nyampe segitu itu bisa bisa misalnya kayak tanggal 15 udah selesai sekarang maling tanggal 25 udah lu bayangin lagi lu bayangin sekarang sirkulasi eh mas siklus ini tuh udah terjadi di tanggal misalnya aku di tanggal 25 lu bayangin aku 3 eh setengah tahun atau setahun lagi mungkin udah lebih berat lagi atau mungkin gak sampe gitu loh lu udah gitu sih aku 1 bulan WHR juga gak gak aman sih lu lu learn to be grateful dulu yur walaupun lu teman dapat WH paling bawah juga tetep happy aja ya ya aku sih mah happy aja tapi cuma aku sekarang jadi harus lebih kontrol aja mesti kayak eh pendapatan misalnya menurun ya lu harus jorjorannya pun harus lu turunin lah itu namanya hukum alam hukum alam lah bener kan lu sepi sekarang yurut gak kan? masih oke lah setiap life 4 bulan enggak iya enggak ada ngomongnya tahun depan mas maksudnya beskawannya iya cuma kan sekarang contoh nih aku dulu kalau streamer-streamer meskipun besar gitu ya live aku penontonku bisa 30-an sekarang aku kalau streamer besar live aku paling bisa 14 ribu 15 ribu nangis 20 ribu enggak itu kalau aku solo ya tapi kalau kecoli aku ditemenin enggak satu rocket aku udah happy sih 30-40 40-an gitu tapi kalau solo aku 15 bentuk 20 tapi kalau kalau lagi gak ada streamer besar yang live masih bisa 30-an salahnya kan streamer makin banyak ya ini banyak cantik banyak cantik tapi pastilah kalau aku viewer aku lihat streamer cantik banget aku drag-click lah lebih kalau aku kan streamer bukan streamer viewer lebih ke percentage lebih banyak cowok kan kalau lu cowok pasti nonton cewek lah buat apa lu nonton cowoknya kan lu gay atau lu gay atau apa bedalah mas Eko melawan duke malam itu 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 lebih ke fans lebih ke fans kalau aku bukan walaupun walaupun aku fans Eko eh eh Eko tapi aku lihat cewek cakep banget kalau aku gak ada pacaran apa aku pasti nonton cewek kan gitu lu doang bukan bukan gua doang lu jangan lu juga face aku lihat ke kamar lu eh lu lagi nonton live show SO iya kamu kan itu udah udah nggak bisa kayak dulu juga maksudnya kayak dulu kan aku liatan aku kalau ngompok sem kali lah ya 1 kayak yang nonton sini kayak enggak enggak beda-beda sekitar ngomong tuh asalnya black gitu sekarang gua mau ngomongnya pikiran boleh gak ngomong ini gak boleh tahan dulu oh karena lu udah 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 jadi boss gitu udah jadi owner suatu tim takut bukain masih gini eh jadi kayak dip Maksudnya kayak di posisi Gaya streaming ku tuh Kalau di posisi yang ngegeri dibawa ke atas tuh Paling ngegeri itu pasti paling kena impact gitu loh Soalnya kan gaya streaming ku tuh Dulu suka membocorkan-bocorkan sesuatu kan Asal ngobrol gitu loh Asal ngomong lah Sekarang tuh Sedangkan karakter gua disitu Harus gua hilang Aiko coba chat lagi Kasih admin lebih gampang oleh dulu Mana Aiko Jadi ya pasti kena impact Zez lu mute mik Zez Nggak tau Tapi gimana menurut kalian Aku kayak mending Ya gak bisa sih Mungkin ya harus jalan yang aku ambil sih Iya sih kayaknya karena lu udah Seseorang dari suatu tim sih Lagian lu megang market gede banget juga yur Kayaknya tiap lu blunder Impactnya kerasa banget yur Apa? Tiap lu blunder iya Tapi oke lah Mana muka lu yur Bentar Dia itu dia alt app ya Ngechat player baru dia Admin Admin Kejaya Admin Mas yur Mas yur Lu pusing tapi yur Isworth Nggak semudah yang dibayangkan kan yur Orangnya Namanya kerjaan apapun susah mas Dian Selain aku Aku dari pabrik pun juga masih susah Tapi kejayaan Eksport susah He 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 Oke cita Lebih susah e-sport atau lebih susah streaming? Ehm lebih sama 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 aja Kalau Mas Dien, lebih susah e-sport atau lebih susah streaming? Lebih susah e-sport lah, e-sport susah banget lah, Zez Tapi streaming juga susah sih, gue streaming 5 hari Berat juga ya, berat banget ya Gak kerasa, Cok Dia buka habis? Dia buka habis Kenapa habis? Kenapa habis? Itu trauma banget kayaknya Trauma apa? Susah e-sport atau susah streaming, Bis? Gak ada yang susah Buset, oh gitu Kita nikmatin aja, Bro, apa yang kita jalani Kenapa band dia, Aiko? Gue gak pernah ngasih, gue gak pernah ngasih itu semua Jangan lama orang, bagus kalau orang kayak gitu Dia bilang apa? Aiko keajak-keajak udah udah marah Aiko Kayak Rek gitu kan streaming, dia kan berubah tuh personality-nya tuh Kayak dulu kan, streamer cuek tuh, sekarang kan udah berubah Sampai Aiko, jangan main lagi, jangan main lagi ya Aiko sabar dulu Maksudnya? Ya maksudnya, semakin lama semakin baik gitu Makin rame sekarang, apalagi Meta FTV kan Menurut lu gimana? Gak, gak, lu, tapi lu coba tanya, Gustian Dulu itu salah satu yang menginspirasi untuk dia berubah siapa? Coba tanya Lu Lu minum deh, lu haus kan, gue tau Lu kan dulu Gak, gue minum, cuma gue tapi ngomongin Gue dulu yang ngomongin, Gustian, maksudnya Maksudnya hidup jangan Stay disini-sini aja gitu loh Namanya manusia harus maju, Bro Realistis ya, realistis gitu ya Realistis, harusnya realistis Aku juga mau maju sih, Yoh Gimana majunnya? Ya gimana, Yoh? Tapi ya, akhirnya bagus lah Dia akhirnya tetap nambah Maju, maju, maju terus Sampai Itu namanya Itu namanya baru Gustian Baru orang pintar, Bro Maksudnya Dia tuh bahkan bisa meninggalkan idealisnya Untuk Bergerak maju Kan banyak orang tuh Karena idealisnya Mempertahankan idealis Keras banget dengan idealisnya Padahal udah jelas idealisnya tuh Juga belum tentu baik Ya bukan berarti gak baik Tapi Maksudnya kayak Anggapnya gak dapet pasar Tapi Pertahankan idealis itu Dan akhirnya kalau Misalnya nanti ada orang sukses Dia ngomong Dia cuma bisa ngomong Terserah dia sukses Gue bukan orang seperti itu Banyak itu Ada contoh Orang akhirnya bisa meninggalkan idealis Untuk menjadi lebih sukses Tandanya apa yang dilakukan Orang kalau bisa meninggalkan idealis Lebih bagus dong Soalnya gini Orang kalau udah Terlalu idealis tuh Identik dengan nanti itu Ujung-ujungnya jadinya egois Egois ngerasa Yaudah gue Gue gak perlu sukses Gak apa-apa kok Yang penting gue punya idealis Manusia banyak yang terjebak di dunia situ Banyak yang terjebak di Dilingkaran itu gitu loh Coba bahasa English Gimana Oh gitu Bahasa Inggris Bahasa Inggris sip Oh gitu Bahasa Inggris Nah it's basically Idealism lah Kalau dia bilang Like if the person already have idealism So ya Tuh Netizen don't understand lah Same Baca komen Zez He say Tapi aku udah nanti sih Bahasa gue udah oke Cuma Ya bahasa Bahasa bejoro kan udah oke Zez Indo lu Zez Piss kemana lu Piss Zez Ceng Zez Disteller mula habis ya Nulai itu Itu Pasti kamar Hafiz Bossa di situ Tidak fake kan Bapak dia investor gitu Nggak lah Nggak fake lah Bapak dia investor Emang investor Udah boleh dipokas Bapak hapis investor Sarkas Lemon itu Sarkas Lemon itu You're Hmm Oh Itu Sarkas Lemon Sarkas Lemon Sarkas Lemon ada bilang itu ya Netizen bilang itu Nggak bisa gue baca tuh Ya nggak bisa lah Ya kita Kita kalau Kita ya Kita kalau berani Mengungkapkan apapun Pasti Pasti Kita kalau berani Mengungkapkan apapun Itu pasti ya Kalau lu mau cari-cari Sarkasin siapa Sarkasin siapa Ya ketemu aja gitu loh Pasti kan Ketemu aja Kalau kontradiktifnya Dari omongan orang gitu Ya menurutku Kalau nyambung-nyambungin Sama lemon tuh ya aneh gitu Sama Kayak gue tuh kayak ngomong Misalnya kayak kopi itu enak Ya lu pasti ya Ya pasti bakal ketemu aja Yang kayak Yang apa Suka minum teh kan gitu loh Nanti terus orang-orang Kalau nyambung-nyambungin Oh sarkasin yang minum teh Sarkasin yang minum teh Apa sih gue So lu lebih suka Teh atau kopi? Matal gue tuh lebih ke arah Kayak menganan logikan tuh Gustian gitu loh Cuma Maksudnya kayak Lu pengen seorang Gustian aja Yang bisa meninggalkan Meninggalkan apa Idealisnya Boom Tapi gue dia bukan idealis sih Idealis itu dulu Dulu kan Sekarang? Udah enggak Dia udah lebih realistis hidupnya Melihat realita hidup bro Tidak Dia suka kopi atau teh? IT lah Ya Gue Ameh lah Ameh 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 Mana minum Yur Ayo minum Ayo yur minum Lola Kenapa? Ayo yur minum yur Nggak Cok, ayo minum. Kenapa kamu bilang seperti ini? Mas Dan kan jadi tahu. Season 4 waktu masih deko nggak pernah minum. Maksudnya kayak waktu... Kan gue tahu tuh season 5 tuh. Season 5 tuh. Oh iya. Ya itu alasannya kenapa kalah, Cok. Karena kadang-kadang lagi kamu main season 5 kan. Dulu bilang, oke aku main. Satu hari sebelum rush lock. Eh... Gua nggak mau main. Gak mau mau main. Bukan, eh. Bukan sebelum rush lock. Udah lock itu dia bilang. Aku nggak mau main nanti. Iya, aku nggak mau main. 5 hari setelah rush lock bilang nggak mau main. Sip, gua mah. Coba nanti kita late game back. Setelah ada play kayak gitu gak? Udah rush lock. Yuh, aku nggak mau main. Aku belajar dari lu. Gimana yur kalau kayak gitu yur? Realistis aja tuh gimana? Ya, mesti ya. Yaudah. Tandanya orangnya bersek kan jeng. Tapi kan yang penting akhirnya kamu lanjut gitu kan. Jadi kita tidak bisa mengomong dia brengsek. Eko tuh dulu bocah lapil cok. Kalau gua inget inget. Emang lah. Emang lah. Dia kan suka bilang kan. Dari dulu juga Eko kayak gitu. Tapi tuh kalau season 1 kalian juara sih. Beda cerita ya yur. Ya udah berhenti semua itu kayaknya. Langsung tuh. Langsung. Tim rehat langsung tuh. Tim rehat. Lebih bagus banget di season 4 sih. Karena ada M kan. Hmm? Season 4 lho. Padahal kita tuh scream gitu ya. Menang terus gitu kan. Tapi Eko nggak percaya sama timnya. Udah terlalu apa? Udah terlalu apa? Kecewa yang kena season 3. Kayaknya. Bukan kan. Udah udah all in. Tapi season 3 dia. Season 3 nggak on sih yur. Nggak on. Cahun juga nggak on. Season 3. Nggak. Season 3 kan masih itu yur. Pulang pergi. Season 4 baru dia. Nggak. Tapi all in nya kan sampai berangkat ke Filipina gitu loh. Nggak. Itu bukan on semua. Dia masih apa. Tiap hari balik ke GH. Eh. Balik ke Roma dia. Gustin juga balik. Justin juga. Nggak tau apaan. Nggak tau apaan. Oh Justin kenapa? Justin juga. Nggak tau apaan. Oh gitu sis. Itu berani ngolong Justin. Semua masih. Semua masih hidup sendiri di season 3 kan. Satu balik disitu nggak tau apaan. Eh. Teman gua semua hilang. Semua satu balik waktu itu. Sendiri di GH. Anjik. Sendiri di GH semuanya balik ya? Iya. Nggak hilang. Tapi Bu Jon masuk. Masuk EVOS setengah-tengah kan. Bu Jon. Kayak regular season week. Eh week 7 ya. Week 7 ya. Cuma 2 minggu lagi. Yurino masih di Yilufre kan? Di. Bukan. Mas. Aku mau banyak. Aku mau tanya sama. Pertanyaan maka Mas Dian. Haa. Jauh tu. Win rate yang tinggi tu. Ayah di asli atau ayah dibeli? Jujur. Jangan gitu. Dia malam ben. Makasih. Zaki. Zaki. Makasih kasih. Tolong bro. Thanks.